Salam Media Sriwijaya Ramai-ramai turun ke lematang anggota Polsek Dempo Tengah Gotong Royong membantu warga membersihkan pohon tumbang di jalan lintas pagar alam lahat tepatnya di dekat Liku Lematang, Kecamatan Dempo Tengah, Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023, petang. Anggota dibantu bersama masyarakat turun mengatasi kemacetan untuk mengatasi pohon tumbang dengan memangkas ranting dan batang pohon yang melintang ke jalan. Sehingga arus lalu lintas di lokasi berangsur lancar dan normal kembali. Hal itu merupakan respon cepat kepolisian atas informasi yang didapat dari masyarakat sehingga personil langsung segera ke TKP melakukan evakuasi pohon tumbang guna mengatasi kemacetan lalu lintas. K. Polsek Dempo Tengah Ibda Eka Harlian Syah semengatakan pohon tumbang tersebut tumbang karena hujan dan angin kencang hingga menutup jalan. Beruntung, tidak terdapat korban jiwa dan kejadian ini. Setelah mendapatkan informasi, anggota Polsek Dempo Tengah dibantu masyarakat dengan cepat mengevakuasi pohon yang tumbang tersebut sehingga arus lalu lintas kembali normal. Kami menghimbau warga mewasdai pohon tumbang akibat hujan deras yang disertai angin kencang belakangan ini, kata Ibda Eka Harlian Syah. Selain itu, pihaknya meminta warga masyarakat harus berhati-hati dalam berkendara pohon tumbang bukan hanya karena rapuh. Namun, memang ada potensi untuk tumbang dan sulit diprediksi. Terima kasih kepada warga yang telah memberikan informasi telah terjadi pohon tumbang sehingga cepat dalam melakukan penanganannya, terang dia. Terima kasih telah menonton!